Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial. Penggeledahan ini dilakukan atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial periode 2020-2021. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut, reporter Polri TV Rahmadini akan melaporkan dari Gedung KPK. Ya, Dini apakah sudah ada informasi terbaru dari penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di Gedung Kementerian Sosial? KPK hari ini dijadwalkan akan sampaikan hasil penyidikan dari kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras yang terjadi di lingkungan Kementerian Sosial. Dan penyidik KPK sebelumnya yang kita ketahui melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial, yaitu ruang kantor Dirjen Pemberdayaan Sosial. Kementerian Sosial yang berlangsung selama 8 jam. Berdasarkan informasi yang kami temukan bahwa penyidik KPK membawa sejumlah dokumen dan laptop saat lakukan penggeledahan. Dan untuk kerugian negara berdasarkan data sementara yang kami temukan dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat dan keluarga. Dan program keluarga harapan mencapai ratusan miliar rupiah. Dan saat ini KPK telah menetapkan tersangka atas kasus ini. Namun KPK belum secara resmi mengumumkan identitas-identitas dari pelaku tersebut. Dan KPK juga telah lakukan pencegahan berpergian ke luar negeri untuk beberapa orang yang diduga sebagai tersangka atas kasus ini. Dan salah satunya yaitu mantan Direktur Utama PT Bandar Gara Reksa, Bapak Kuncor Wibowo yang diduga terjerat dalam kasus ini. Dan kami juga saat ini masih menunggu dan akan terus mengupdate terkait keterangan dari pihak KPK atas temuan penggeledahan yang dilakukan pihak KPK kemarin di kantor Kemensos. Dan Lydia kembali ke studio. Terima kasih, Rahman Dini atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.